Banyak orang-orang, anak-anak muda sekarang ini, yang tadinya mungkin dia hanya pengamen, tapi karena merasakan sangat sulit untuk mendapatkan pekerjaan, akhirnya larinya ke kriminalitas. Nah, saya mencoba merangkul teman-teman yang kurang beruntung, agar mereka terhindar dari hal-hal yang bertujuan ke kriminalitas tersebut, yang mudah-mudahan bisa membantu memperbaiki perekonomian mereka secara menyeluruh. Semangat sebarkan manfaat jadi misi hidup Rizky Awliadi. Di usianya yang ke-28, ayah satu anak ini miliki bisnis kerajinan Klee yang tak pernah sepi pesanan. Bisnis beromset manis ini tak ia mulai dengan cara yang mudah. Di tahun 2002 silam, Rizky sempat turun ke jalanan menjadi pengamen untuk membantu perekonomian keluarganya. Ia yang kala itu masih duduk di bangku SMP pun sempat merasa minder, namun kemauan untuk terus berubah membuatnya tetap optimis pada kehidupan. Lima tahun mengamen, tepatnya pada tahun 2007, Rizky bulatkan tekad untuk perbaiki nasib. Belajar dari buku yang ia baca, ia membuat aneka pernak-pernik berbahan tanah liat atau klee. Klee yang pertama kali ia buat pun terdiri dari bahan-bahan rumah yang sederhana, seperti tepung terigu. Dari tahun 2007 itu gak sengaja saudara saya memberikan sebuah buku tentang keterampilan klee pada saat itu. Saya coba pada saat itu di rumah sendiri, daripada saya gak ada kerjaan lagi, saya coba iseng bikin. Nah dari iseng bikinnya itu sebetulnya teman-teman saya mulai melirik apa yang saya kerjakan. Kini pelanggan dagangannya datang dari berbagai macam daerah. Bahkan ada juga yang dari luar negeri, seperti Malaysia dan Korea Selatan. Kesuksesan yang tak membuatnya besar hati. Dari 15 karyawan, beberapa di antaranya ada yang berasal dari pengamen jalanan. Salah satunya Yadi, mantan pengamen yang kini bertanggung jawab atas produksi bisnis Rizky. Ya lebih meningkat, meningkat. Enggak sih, mendingan di sini. Sebarkan motivasi, Rizky pun tak segan membagi ilmu dan semangatnya dengan menjadi pembicara di seminar dan workshop. Sebetulnya bisnis itu mudah, bisnis itu gak harus neko-neko. Cukup kita dengan niat memang ingin bisnis dan kita paham banget bagaimana cara melakukannya. Kita tahu cara melakukannya. Insya Allah semua orang bisa jadi pembicara dan semua orang bisa merasakan nikmatnya jadi seorang pembisnis. Hasil dari pembisnis. Sukses mewujud sebagai buah manis dari perjuangan. Kemauan untuk berubah dan semangat untuk selalu berbagi. Cerminan sikap Rizky yang membuktikan bahwa peluang bisa diciptakan, tak selalu dicari. Dias Bela, April Hasibuan, melaporkan untuk Net.